Pertanyaan yang selanjutnya, ini dari uang kita dari Kalimantan. Masya Allah, jauh kali. Apakah hukum membuka usaha menjual mahar yang terbuat dari uang? Gimana sistem jual? Uangnya itu dilepit-lepit, berbentuk bonek apa, bebek, atau di dalam bingkai. Gitu? Uang asli? Uang asli. Tidak bisa, kecuali selamat dari unsur-unsur riba. Karena uang salah satu dari enam senif ribawi. Kalau dia perjual belikan, harus dengan nominalitas yang sama dan harus jadan biadin. Harus kontan. Kalau jenis uangnya berbeda, maka boleh jumlah yang berbeda, tetapi harus kontan di tempat. Itu sama seperti jual beli emas. Misalkan dia jual boneka, uang berapa harga uang di situ? 200 ribu. Dia jual 400 ribu. Ribah, ribah fadul namanya. Oh, iya kan dia dengan alasan seni yang dijual. Tidak bisa, karena ini hukum agama. Seperti emas. Ya, emas, kalau dijual dengan ikut tukar emas, harus dengan nominalitas yang sama. Sekalipun mungkin emas yang salah satunya itu dengan model yang lebih bagus. Karena mungkin cincin yang punya dia, karena model yang lebih bagus, harganya 1 juta. Yang satunya lagi harganya cuma 500 ribu. Padahal kandungan beratnya sama. Ini namanya ribah fadul. Kalau misalnya kita bentuk nih emas nih, setapang ini kan ganteng ya, setapang ini kan ganteng ya, kita bentuk emas. Masya Allah, masya Allah. Gak boleh bang dibentukin emas, makhluk bernyawa. Oh, gak boleh. Ganteng kibat. Salah. Gak boleh. Ganteng kibat tukar. Jadi ya tukar uang namanya. Kalau tukar uang, kan dia karena dia seni ribawi, yang pertama ya dan biadin. Harus kontan di tempat. Kalau gak, kena ribah nasiah. Gak boleh juga ribah nasiah. Riba kena terlambat. Yang kedua harus mislan bi mislin. Nominalitas yang sama. Uang di situ 200 ribu, dia beli juga harus 200 ribu. Itu berarti dia beli dengan mata uang yang berbeda. Itu pun dengan jumlah yang sama, 200 dolar. 200 dolar kalau dirupiahkan berapa? Harus sesuai. Berarti yang dia beli adalah tukar menukar antara uang yang sudah dijadikan boneka dengan uang yang belum dijadikan boneka. Bukan harga bonekanya. Karena dia terbuat dari uang. Yang merupakan salah satu dari enam seni ribawi. Contohnya sekarang yang sering terjadi kan musim-musim mudik nih. Jual uang recehan ya. Pinggir jalan tuh. Kita beli 100 ribu, dapatnya 80 ribu. Itu ribah. Pagel bang. Ribah karena tidak sesuai nominalitasnya. Karena Bibi menyatakan biadan biajin. Mislan bi mislin. Harus kontan dan harus sesuai nominalitasnya. Kalau dia seni ribawi. Kalau untuk bisnis money changer itu, Ustaz? Itu alat tukar. Sama. Cuma kita bayar ke mereka, bayar jasa. Karena mereka sudah mengirim. Kelebihan itu adalah bayar jasa. Jadi bukan masuk. Money changer dari sisi apanya nih? Tukar uang. Tukar uang. Misalnya mau ganti real gitu. Misalkan kita. Keberikan kasus kan kita mau uang. Ini kan butuh uang real. Sementara nilai tukarnya misalkan. 3.800. Dan disitu sudah teras. Sebenarnya sih tidak ada uang administrasi. Artinya dia jual sudah sesuai. Sudah ada keuntungan dari situ. Akatnya itu sebenarnya itu jual beli atau tukar uang asistat dalam money changer ini? Yang dibolehkan itu yang sebenarnya? Kalau yang berlaku ini, itu namanya jual beli. Kenapa? Karena yang namanya jual beli, definisinya kan mubadela tumalit bimalin. Terjadi penukaran antara dua harta kan? Nah karena ini benda riba, yang pertama harus kontan dan harus sesuai denominalitas yang sama. Cuma sekarang kan mata uang berbeda. Tergantung dia jual berapa. Maka syaratnya harus kontan disitu. Harus kontan. Nah, walaupun alami soal. Kontan ini maksudnya? Tidak boleh. Ini baru 200 ribu. Ntar satu jam lagi ya saya kasih yang sisanya. Ini tidak boleh. Walaupun dengan sistem transfer. Tidak boleh. Kecuali masih di majlis tersebut kita transfer ke dia. Nah, itu tidak mengapa. Itu termasuk kontan insya Allah.